Oke, Pak. Tema kita hari ini tapering versus window dressingnya. Ini berarti udah berapa lama ya kita nggak live untuk makro lagi ya? Terakhir Mei, Pak. Terakhir Mei kita kan berpikir, oh iya, lihat ekonomi Amerika itu udah pulih dengan cepat, tapering akan segera dilakukan. Ternyata dari Mei sampai sekarang tidak dilakukan tapering. Baru sekarang akan dilakukan, kemungkinan besar akan diumumkan di November. Tadi sempat itu ya, saya sempat share di Financial Juice. Belum-belum saya confirm sih ya, ada sebuah berita bilang, Paul bilang bakalan sampai mid-2022. Kayaknya siapa ini gitu ya? Kok kayaknya tarik ulur, tarik ulur terus ya? Nggak tahu ya ada motif apa dibalik itu. Mungkin salah satu alasannya dia tidak ingin market yang sudah boleh dibilang bubble, pecah di saat dia menjabat gitu ya. Mungkin salah satu alasannya itu. Atau alasan lain mungkin ya. Mungkin apa namanya. Memang dengan ekonomiya mulai jelek lagi ya? Bukan. Ini dia punya kepentingan pribadi dibalik itu. Kan menurut laporan-laporan, gubernur-gubernur The Fed itu tuh melakukan aktivitas trading. Oh gitu? Ya, Powell sendiri juga kan pegang, ini ya pegang bonds ya, bonds Amerika. Memang dia beli udah jauh sebelum, apa namanya, quantitative easing. Tapi mulai dari Powell, Vice President-nya, beberapa gubernur-gubernurnya itu melakukan aktivitas trading. Oh ini udah kayak insider trading nggak sih? Termasuk seperti itu nggak sih? Nah bisa dibilang seperti itu, Pak. Oh oke. Ini harusnya udah kena ya mereka ya? Iya, makanya baru-baru ini kan diupdate tuh regulasinya mereka. Mereka punya polusi bahwa kalau sekarang tuh mereka mau trading itu mereka harus info dulu sebulan sebelumnya gitu. Umumin dulu ke publik baru mereka boleh beli ya? Iya, kalau nggak kan jadi ini ya. Keputusan yang mereka ambil itu tuh tidak berdasarkan realita yang ada gitu. Bisa jadi ada kepentingan lain dibalik keputusan yang mereka ambil gitu. Buat kepentingan trading-nya mereka atau kepentingan trading institusi lain. Kayak salah satu gubernur yang akhirnya resign karena akhirnya ketahuan trading kan Kaplan ya. Kaplan itu ternyata mantan bosnya Goldman Sachs. Bangkir gitu. Jadi kan kita tahu Goldman Sachs itu kan juga main di investment banking-nya gitu ya. Jadi bisa aja ada informasi yang bocor atau gimana gitu. Oke. Belum lagi kayaknya Paul juga jawabannya sampai Februari ya. Kayaknya dia akan mempertahankan legasinya dia. Nah yang Pak Budi bilang kemarin itu apa namanya dia mencoba mempertahankan legasinya itu kelihatannya dia dengan cara seperti ini. Dia bersikap dovis gitu ya. Tahan tapering. Harusnya tapering itu udah harusnya dilakukan 6 bulan yang lalu. Sekarang udah boleh dibilang terlambat lah. Udah terlambat inflasi udah naik lagi gitu. Harga energi udah naik lagi. Apa namanya harga barang semua naik di Amerika. Bahkan di sini kita juga merasakan dampaknya kan. Harga bahan baku naik. Harga minyak juga yang non-subsidi udah naik. Solar udah mulai langkah lagi gitu. Oke Pak. Kita mungkin langsung mulai aja Pak. Untuk itu melihat data-data yang ada. Ini sedikit data aja sebagai pelengkap diskusi kita hari ini Pak. Oke. Oke selamat siang Bapak Ibu. Melanjutkan pembahasan Pak Budi minggu lalu. Hari ini kita akan diskusi terkait tapering the fact versus window dressing. Topik ini belakangan menjadi diskusi hangat. Mengingat tanggal 3 November nanti kemungkinan besar the fact akan mengumumkan tapering. Beberapa DM Instagram saya juga menanyakan soal hal ini. Nah tapering itu apa sih? Sejak tahun lalu the fact memberikan stimulus terhadap ekonomi dengan membeli aset berupa surat berharga sekurang-kurangnya 120 miliar dolar setiap bulannya. Ketika ekonomi pulih, the fact harus mengurangi stimulusnya. Yaitu dengan mengurangi pembelian aset secara bertahap. Pada pertemuan FOMC bulan lalu, the fact menyatakan tapering akan segera dimulai sebelum akhir tahun 2021. Jadi kemungkinan November atau Desember lah. The fact memperkirakan proses tapering akan selesai pada pertengahan tahun 2022. Artinya masih ada sekitar 8 bulan lagi ya untuk tapering ini. Nah pelaku pasar memperkirakan bahwa the fact akan melakukan tapering dengan mengurangi pembelian surat berharga sebesar 15 miliar dolar setiap bulannya. Lantas mengapa harus tapering? Sejak the fact melakukan stimulus ekonomi dari tahun lalu sampai sekarang, ada lebih dari 4 triliun dolar tambahan uang beredar. Ini belum termasuk stimulus ekonomi yang dikasih sama Biden sekitar 5 triliun dolar. Jadi total ada sekitar 9 triliun dolar. Angka yang fantastis ya. Dengan banyaknya uang yang beredar, saat ini terjadi ketidakseimbangan di pasar keuangan. Ini menyebabkan inflasi Amerika mencapai level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini, berbagai indikator inflasi Amerika itu memasuki area berbahaya. Jika inflasi terus naik dengan cepat seperti sekarang ini, maka pertumbuhan ekonomi akan terancam. Selain itu, harga aset juga mengalami kenaikan yang tidak wajar dan tidak mencerminkan nilai fundamentalnya. Cryptocurrency terutama saat ini sudah kembali ke level all-time high. Hari ini agak turun, dua hari ini agak turun. Tapi sudah sempat kembali ke level all-time high-nya. Valuasi pasar saham juga mencapai level tertinggi sepanjang masa menurut Buffett Indikator. Harga perumahan di Amerika dan berbagai negara juga naik dan sudah melampaui bubble property tahun 2008. Bahkan selisih yield surat berharga pemerintah dibandingkan dengan surat utang korporasi yang ratingnya junk, itu sempat berada di level terendah sepanjang masa. Selisihnya kurang dari 2%, 2-3%. Biasanya itu di atas 3-4% minimal. Karena mengingat resiko dari surat utang korporasi yang terancam gagal bayar, itu kan resikonya besar. Dengan selisih keuntungan cuma sekitar 2-3% itu benar-benar resikonya itu sangat tinggi. Tidak sebanding risk dengan reward-nya. Dengan demikian, Buffett tidak dapat mendalagi proses normalisasi kebijakan moneternya. Itu harus dimulai dengan tapering dan dilanjutkan dengan menaikkan suku bunga acuan. Jadi, Buffett harus tapering dulu baru dia dapat menaikkan suku bunga acuannya. Namun, tapering ini tidak berarti akhir dari stimulus Buffett. Karena penambahan uang beredar masih akan terus terjadi selama proses tapering. Cuma hanya saja jumlah penambahannya berkurang. Ini 4 triliun dolar yang saat ini sudah beredar di pasar keuangan juga dapat membuat harga aset terus melanjutkan kenaikannya. Karena uang yang sudah terlanjur dikelontorkan dari program kuantitatif easing ini masih ada di market. Itu tidak akan hilang dari pasar keuangan sebelum Buffett menaikkan suku bunga. Boleh dibilang, Buffett terlambat melakukan tapering. Dan kita terlanjur memasuki akhir tahun. Momen di mana window dressing terjadi di pasar saham. Seperti yang kita lihat saat ini, window dressing mulai terjadi sejak awal Oktober. Aliran modal asing terus masuk dan membuat IHSG menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Meski tapering the Fed sudah di depan mata. Selama aliran modal asing terus masuk, IHSG dapat melanjutkan kenaikannya. Namun yang menjadi catatan dari tapering sebelumnya, terjadi penurunan di bulan November pada IHSG tahun 2013. Dan di bulan Desember tidak terjadi kenaikan yang berarti setelah The Fed mulai melakukan tapering. Tapi setelahnya memang naik. Tahun 2014 mulai naik. Tapi ini kondisi yang berbeda. Karena dulu nilai pasar saham itu tidak seperti sekarang. Sekarang itu sudah sangat tinggi nilainya. Dan leverage yang digunakan untuk membeli saham dan aset-aset berharga lainnya itu juga jauh berbeda. Selain tapering, ada dua hal lain yang dapat menghambat kenaikan IHSG. Yang pertama terkait isu Evergreen. Salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok. Update terakhir, Evergreen telah membayar kewajiban bunga pinjabannya kemarin. Jadi untuk sementara waktu, dia terbebas dari status default. Untuk dapat melakukan pembayaran, perusahaan properti di Tiongkok terpaksa menjual aset secara cepat dan masif. Hal ini membuat harga properti di Tiongkok turun untuk pertama kalinya sejak 6 tahun terakhir. Ini juga bertampak pada banyak rekan bisnis dan pemasok hingga konsumen. Hingga saat ini pemerintah Tiongkok tidak berencana untuk melakukan bailout terhadap Evergreen. Namun, pemerintah telah membantu proses restrukturisasi utangan Evergreen demi menghindari gagal bayar. Hal ini juga dilakukan pemerintah mengingat 29% dari total PDB Tiongkok disumbang oleh sektor properti. GDP Tiongkok kuartal 3 saja sudah kontraksi turun jadi 4,9% dari kuartal kedua yang sebesar 7,9%. Hal lain yang dapat menyebabkan kejatuhan pasar keuangan adalah ancaman gagal bayar utang Amerika. Sejak tahun 2000, utang pemerintah Amerika sudah naik hampir 6 kali lipat. Dari 2000, ini grafiknya begini gitu ya. Kenaikan paling signifikan itu tahun lalu. Ini ada kenaikan sebesar sekitar 5 triliun dolar. Minggu lalu, DPR Amerika meloloskan rancangan undang-undang untuk menaikkan batas utang sebesar 480 miliar untuk menghindari gagal bayar. Namun ini hanya solusi sementara. Debt Sealing atau plafon utang pemerintah Amerika telah menyentuh 28,4 triliun. Jika plafon utang tidak ditangani dengan baik, Amerika akan mengalami gagal bayar. Bencana dengan konsekuensi ekonomi global akan terjadi. Sulit ya membayangkan Amerika yang selama ini dianggap sebagai aset safe haven gagal bayar. Itu pasti akan terjadi kepanikan luar biasa di pasar keuangan dunia. Sebagai penutup, untuk mendukung window dressing ESG yang sedang berlangsung, ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data BPS, nilai espor sampai dengan September telah melampaui jumlah espor tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19. Surplus neraca perdagangan juga menjadi salah satu faktor pendukung kuatnya mata uang rupiah. Jadi kalau rupiah kuat kan ESG juga terbantu ya untuk naik. Ada support untuk naik. Google Mobility Index juga menunjukkan kenaikan. Walaupun belum kembali ke level sebelum pandemi, tingkat mobilitas masyarakat Indonesia dan aktivitas ekonomi diperkirakan akan terus naik ke depannya. Nah ini cukup bagus untuk mendukung window dressing yang saat ini berlangsung. Sekian aja Pak update dari saya sebagai pembuka obrolan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk datanya Pak. Ini mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di chat ya. Ini pertanyaan yang paling simpel sih. Memang judul kita kan adalah tapering the fat versus window dressing gitu kan. Jadi kalau melihat data-data itu, window dressing tetap ada nggak? Kalau dilihat seperti data-data yang ada, kemungkinan window dressing tetap lanjut. Kan kita lihat juga modal asing juga terus masuk gitu ya. Kemarin aja juga masuk 1 triliun lebih ya di pasar keuangan kita gitu. Di pasar saham. Ya itu juga agak-agak kaget juga kita ya. Maksudnya udah cukup tinggi gitu loh. Nggak ada kortis sama sekali indeks tuh. Kayaknya bener-bener mau dibawa ke langit sekalian gitu. Nah masalahnya kan itu uang udah terlanjur banyak banget di pasar. Di uang yang sebanyak itu tuh udah nggak tahu mau kemana lagi gitu. Jadi semua harga aset tuh naik gitu ya. Saham, kripto, rumah gitu ya. Nggak cuma di Amerika, di negara-negara lain. New Zealand, Singapur, mana lagi. China sebelum dibatasin sama pemerintahnya tuh juga naik gitu ya. Semua naik. Nah masalahnya tapering ini kan cuma mengurangi pembelian aset ya yang dilakukan oleh The Fed. Tapi bukan berarti berhenti. Masih ada pembelian cuma angkanya lebih kecil. Mungkin cuma dikurangi 15 miliar dolar setiap bulannya. Jadi dari yang tadinya 120 miliar dolar, sekarang dikurangi 15 miliar. Masih ada 105 miliar dolar. Itu angka yang cukup fantastis untuk kita misalnya nih 10 miliar aja ke pasar saham. Itu cukup banyak gitu Pak. Iya, betul sih. Masih pengurangannya juga paling cuma 10% tok ya? Iya, dilakukan secara bertahap sampai batas akhir periode tapering-nya. Tapi yang sekarang udah ada di balance sheet-nya The Fed itu udah 4 triliun lebih gitu. Jadi uang beredarnya tuh udah cukup banyak. Belum ditarik lagi gitu. Tapi masih ditambah. Meskipun ditambahnya dikit, yang beredar ini udah sangat banyak. Makanya tadi si Powell bilang, meskipun pembelian aset kita itu berhenti, holding treasury-nya mereka itu tuh membuat ekonomi saat ini itu masih akomodatif. Kebijakan mereka masih akomodatif untuk ekonomi saat ini. Walaupun sebenarnya angka 4 persen, 5 persen inflasi itu kan baru terjadi di jamannya Biden setelah udah sekian lama loh. Iya, setelah 30 tahun terakhir. Terakhir itu tahun 70-an. Tahun 70-an itu tuh memang inflasinya itu jauh lebih tinggi. Tapi perlu diingat juga Pak, itu ukuran inflasi tahun 70-an dengan sekarang ini udah berbeda. Itu badan statistik di Amerika tuh udah banyak melakukan revisi mayor terhadap cara mereka menghitung angka inflasi. Jadi kurang tepat juga sih dibandingkan dengan inflasi tahun 70-an. Inflasi tahun 70-an itu jauh lebih tinggi memang dari sekarang. Tapi ya kurang tepat aja. Nah kalau lihat inflasi kita sebenarnya di satu sisi kan sebenarnya bagus gitu ya setelah pandemi itu anjlok sampai gila-gilaan gitu kan. Nah ini inflasi kan apa-apa jadi kayak gini ya. Kita mungkin lihatnya karena dia udah dari bottom terus naik gitu. Itu memang didorong seperti itu atau itu sesuatu yang wajar gitu. Karena memang dia dari bawah terus sekarang lagi dikejar gitu. Nah apa namanya memang itu argumennya The Fed ya. Oh ini cuma temporary dan ini low base effect. Tahun lalu kan nggak ada inflasi nih. Bahkan deflasi gitu ya. Nah ini akibat dari apa namanya inflasi tahun lalu yang rendah. Tapi nggak mungkin kita kasih uang begitu banyak ke pasar terus uang sebanyak itu nggak ada efeknya di pasar gitu ya. Nah uang itu kemudian menciptakan inflasi yang luar biasa gitu. Ibaratnya gini mungkin inflasi itu kata yang sulit dipahami gitu ya. Saya sering kasih perumpamaan gini. Krisis tahun lalu itu ibarat orang kena kanker Pak. Orang kena kanker. Nah stimulus itu tuh kayak kemoterapi. Kemoterapi secara terukur itu bisa menyembuhkan kankernya. Tapi kemoterapi secara berlebihan itu malah menjadi penyebab kematian orang itu sendiri. Daya tahan tubuhnya tuh nggak sanggup menanggung si upaya kemoterapi itu. Nah sama ini inflasi. Inflasi yang baik itu tuh inflasi yang terkendali sama bank sentral. Kalau dia terlalu tinggi dia malah membunuh pertumbuhan ekonomi itu sendiri gitu. Jadi kalau terlalu tinggi itu nggak bagus. Terlalu tinggi juga harga barang-barang juga tambah naik. Sedangkan income penerimaan si warga negara tidak naik-naik gitu lah. Iya tidak naik secepat inflasi. Nggak terkejar lah. Nah begitu upah minimumnya naik ya inflasi lanjut naik lagi. Jadi ini kayak kejar-kejaran. Satu hal upah minimum naik gitu ya. Terus upah minimum naik kan pengusaha membebankan biaya upah minimum yang naik itu ke konsumen. Harga barang naik lagi. Akhirnya ya terjadi inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan upah minimum. Ya kita lihat juga non-farm payrollnya itu juga turun ya waktu di jamannya Biden ya dibandingkan dengan waktu jamannya si Trump ya? Nah apa namanya kalau kita lihat non-farm payroll kan itu terjadi anomali data sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Karena ini kita menghadapi kondisi yang extraordinary gitu. Kan apa namanya COVID-19 ini membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jadi ketika ekonomi mulai pulih jutaan orang itu bisa tiba-tiba masuk. Masuk dapat kerja terus hilang lagi. Flat lagi grafiknya. Jadi The Fed tuh gak bisa lihat movement bulan ke bulan. Dia harus lihat average secara keseluruhan. Makanya Paul bilang dia tidak bisa melihat patokannya September aja yang jauh dari ekspektasi. Dia harus lihat rata-rata dari Agustus, Juli, Agustus misalnya ya. Di rata-ratain. Kalau di rata-ratain tuh angkanya masih tetap bagus. Gitu. Apa namanya. Angka ratanya tetap bagus. Dan job openingnya itu masih di angka 10 jutaan gitu. Jadi sebenarnya tuh ketersediaan lapangan kerjanya itu banyak. Cuma orang Amerika tuh mungkin milih-milih. Atau pekerjaan yang tersedia tuh tidak cocok dengan kualifikasinya mereka. Atau bisa juga karena mereka masih punya stimulus yang banyak ya. Iya bisa jadi gitu kan. Stimulusnya udah dikurangin sih. Nah kita lihat unemployment rate itu jumlah angka penganggurannya itu udah sangat rendah. Terakhir udah di angka 4,8%. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk The Fed bilang dia mau ngejar apa lagi di angka tenaga kerja gitu ya. 4,8% itu jauh loh dibandingkan dengan tapering terakhir tahun 2013. Sebenarnya kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan tapering tahun 2013 itu jauh berbeda. Sekarang tuh jauh lebih baik ke ekonominya. Malah udah overheat sebenarnya ekonomi Amerika itu. Artinya memang ada kepentingan lah ya di dalam. Iya bisa jadi ya. Ya mungkin big money juga smart money juga mungkin ada lobby-lobby juga ke The Fed ya. Ini gue saatnya gue buat cuan nih lu jangan macem-macem gitu ya. Makanya Elizabeth Warren senaturnya Amerika bilang gitu ya. Ini Paul ini orang yang berbahaya nih gue nentang nih kalau lu mau dicalonkan lagi gue orang yang menentang pencalonan lu kembali nih. Lu membahayakan ekonomi Amerika. Karena gini ya kalau kita kan cuma ngomongin angka inflasi-inflasi gitu ya. Ini dalam artian sebenarnya tuh ini sangat membebani warga Amerika yang pendapatannya menang ke bawah gitu. Orang-orang itu tadinya tuh masih beli daging untuk beli makan malam misalnya ya. Sekarang udah nggak mampu lagi untuk beli makan malam. Kalau naik terus itu bahkan mereka nggak bisa lagi beli daging untuk makan siangnya. Karena harga makanan naik, harga energi naik, harga sewa rumah naik, semua naik gitu. Jadi inflasi yang sangat tinggi ini juga pada akhirnya mengerus popularitasnya Biden juga. Oke. Ini berarti arahnya sih kayaknya udah jelas banget ya. Ke arah memang ke arah bubble ya. Ke arah tinggal kapan pecahnya aja ya. Ada prediksi nggak kapan pecahnya? Kalau prediksi, kemarin saya coba prediksi. Agustus gitu ya. Karena kan orang-orang bilang. Agustus tahun berapa ini? Agustus tahun ini Pak. Oh oke oke. Karena prediksinya The Fed akan melakukan tapering mulai Agustus kemarin di Jackson Hole itu tuh dia akan umumin tapering. Ternyata nggak lagi gitu ya. Ternyata sampai November baru akan diumumkan gitu. Kalau udah November, udah akhir tahun ketemu window dressing ya sudah lah. Kita untuk tahun ini kita nikmati dulu lah ya sisa tahun ini gitu ya untuk window dressing. Selama asing tetap masuk gitu ya. Ekonomi aman terkendali, pemulihan ekonomi tetap lanjut. Ya masih ada tenaga untuk naik lebih tinggi gitu ya. Meskipun itu angkanya bubble gitu. Betul-betul. Makanya kalau lihat dari cycle-cycle yang ada memang kita lihat kenaikan indeks yang menjelang window dressing ini segala macam. Memang ada peluang kalau teknikalnya kita lihat akan sampai ke 7 ribu ya. Tetapi secara cycle memang di teknikal ya. Itu adalah titik di mana mungkin akan disertai oleh penurunan atau koreksi yang cukup tajam nantinya. Ya makanya kan ini kan kita lagi mencari nih makronya. Agar sinkron kan apa yang sedang terjadi di makro nanti kita tinggal lihat di teknikalnya. Teknikalnya harusnya akan duluan memberikan info ya. Iya. Sebenarnya ini kalau bicara teknikal fundamental sebenarnya ini sejalan lah. Apa yang terjadi saat ini kan secara fundamental ini karena begitu banyak uang yang dikasih sama The Fed untuk kita trading ya Pak ya. Kalau bahasanya Pak Budi. Pak Budi nih kalau misalnya ada yang nitipin uang 1 triliun gitu ya. Terus cuma narik bunga 0,25% dari Pak Budi gitu. Pak Budi ngambil 100 miliar nggak untuk trading? Atau 10 miliar deh dari uang 1 triliun itu gitu ya. Ya kapan lagi gitu ya? Iya kapan lagi. Free money gitu ya. Oke Pak ini saya ke beberapa pertanyaan dulu ya nanti kita masuk lagi dari yang itu. Ada pertanyaan nih model asing apakah masuk ke sektor konsumsi terutama SWF Indonesia. Nah ini makanya ini juga sekali saya mau tanya nih SWF apa kabar ya? Nah itu dari pertama kita bahas soal ini ya saya sudah bilang SWF itu kan tidak harus tidak menjadi pilihan satu-satunya bagi asing untuk masuk ke pasar modal Indonesia gitu ya. Bisa asing bisa bangun tol sendiri, bisa beli sahamnya WSKT, WIKA gitu ya. Terakhir mereka Aida masuk ke Goto malah ya? Iya. Yang Abu Dhabi. Iya. Mengapa mereka harus masuk ke SWF sementara kita bisa pilih nih beli WIKA, beli PTPP gitu ya? Enggak sebagus itu sih apa namanya. Tapi emang sih ini udah berapa bulan ya SWF ya? Kayaknya memble-memble aja ya nggak ada kabar, nggak ada apa-apa gitu ya? Iya. Karena memang investasi secara global di konstruksi ini nih masih terbatas karena si pandemi ini gitu. Orang melihat bahwa ada risiko kalau mereka menempatkan uangnya itu ke instrumen yang jangka panjang. SWF ini kan jangka panjang ya, bangun tol, bangun apa namanya, infrastruktur ini kan bukan pekerjaan satu dua tahun. Ada risiko besar di dalamnya. Kalau mereka masuk ke sana terus terjadi depresi ekonomi nih. Habis ini uangnya nyangkut di sana. Nah ini mengenai konstruksi, ini kan Biden kan udah dilolosin nih program infrastrukturnya dia yang berapa ya? Satu T atau berapa T itu ya? Iya kan? Itu kira-kira bisa bantu nggak sih? Bantu menciptakan lapangan pekerjaan, bantu menstabilkan tingkat inflasi yang ada. Kayak gimana? Kalau itu sebenarnya Biden itu tuh meniru apa yang terjadi di krisis-krisis masa lalu. Setelah pandemi kan terjadi depresi ekonomi tuh. Nah banyak orang kehilangan pekerjaan. Nah sama presiden terdahulu dibuatlah program untuk pembangunan infrastruktur secara masif supaya menyerap tenaga kerja. Nah masalahnya kan sekarang ini ekonomi baik-baik saja gitu kan. Bahkan terlalu hot gitu ekonominya. Kalau dia narik stimulus untuk menyerap tenaga kerja, sementara job openingnya aja ada 10 juta, ngapain lagi gitu ya? Nanti ketika ekonomi turun, memasuki downturn gitu ya, itu nggak ada yang bisa dilakukan Biden gitu. Bahkan juga ada Fed gitu. Mereka puas-puasin aja sekarang itu. Tepering gitu ya, naikin racanya, balance sheetnya itu. Naikin aja tuh, 4 triliun 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun gitu ya. Nanti ketika ekonomi turun, terjadi sesuatu dalam ekonomi, mereka nggak punya tools lagi untuk menyelamatkan ekonomi gitu ya. Mau kuantitatif easing lagi kan nggak mungkin. Racanya udah terlalu besar gitu ya. Mau nurunin suku bunga, sekarang suku bunga sudah 0%. Nah si Biden ini, kalau terakhir saya baca sih belum ini Pak. Belum disetujui, malah akan dikurangi Pak. 3,5 triliun itu tuh akhirnya dikalkulasi ulang. Bakal dikurangi jadi 1,5 triliun jadinya. Rencananya seperti itu. Oke, oke. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Ini jumlah uang beredar kan sudah tidak terkontrol. Harusnya sih tetap terkontrol ya. Maksudnya udah banyak banget kan. Nah kalau misalnya bubble-nya itu pecah ya, efeknya ke indeks harga saham gabungan gimana? Terus kalau window dressing, benar ya indeks harga saham gabungan, ini kan karena likuiditas yang begitu besarnya itu membawa indeks sampai 7 ribu, sampai 7 ribu lebih. Bisa nggak bubble itu menurunkan indeks sampai ke 6.500? Atau kira-kira akan berapa besar sih efek bubble kali ini? Kalau bubble pecah itu selalu turun ke level yang cukup dalam ya. Biasanya sampai level terendah 10 tahun. Kita lihat krisis 98, 2008, atau yang paling mirip dengan yang kondisi sekarang ini nih, tahun 1929 gitu ya. Nah setelah bubble-nya pecah, itu perlu 3 tahun untuk capai bottom-nya. Bottom-nya itu 3 tahun. 3 tahun dan itu cukup dalam penurunannya. Nggak cuma 6.500, mungkin kembali ke level di bawah 3.000. Itu 3 tahun penurunan lumayan loh ya. Itu menderita sekali loh 3 tahun. Memang, itu yang terjadi di tahun 1929. Karena semua orang itu beli, menggunakan uangnya itu untuk beli saham gitu. Pakai pinjaman margin juga. Nah sekarang itu bahkan jauh lebih parah dari tahun 1929. Nggak cuma saham, kripto kita lihat gitu ya. Kripto itu sesuatu yang tadinya harganya berapa, sekarang nilainya luar biasa gitu ya. Terus properti. Di tahun 2008 kita cuma, apa namanya, lihat bubble property. Sekarang ada bubble property juga. Nggak cuma property, bonds juga. Surat utang dan surat, apa namanya, surat berharga itu nilainya itu sangat mahal. Berada di level termahal sepanjang masa. Jadi bisa salah satunya, ketika ini salah satunya pecah, ini akan membawa dampak ke ekonomi realnya. Kayak kemarin kripto sempat turun tuh banyak yang menghujat si Elon Musk di twitternya. Ini orang tua saya jadi gembel nih, gara-gara lu pompom nih. Sekarang jadi gembel, tolong dibantu gitu. Nah itu yang mungkin akan terjadi. Dan itu skalanya tuh kali ini akan jauh lebih besar dari bubble-bubble sebelumnya. Karena ini gabungan dari beberapa, apa namanya, bubble sekaligus. Nggak cuma aset, satu aset aja. Kita bisa sebut beberapa macam aset dan itu semuanya harganya gila-gilaan. Bahkan harga komoditas aja tuh sempat bubble. Contoh jagung ya, itu sempat naiknya tuh luar biasa gitu. Ya kita lihat kalau keadaan sekarang sih kayak utang Amerika aja lah ya. Kan belum pernah kejadian utangnya sampai segede gitu kan. Nah itu walaupun dia negara maju, dia bisa cetak uang sendiri. Kan nggak bisa semenang-menang juga tau. Ya. Atau masih nggak, dia harus menurunkan taraf di mereka ya. Nah, mereka tuh juga kan, apa namanya, gali lubang, tutup bulu lubang gitu ya. Ini, utang ini dibayar dengan utang yang lain gitu ya. Utang yang lain dibayar lagi dengan utang yang lain. Nah, ini kan ada batasnya. Kalau misalnya suku bunga pada akhirnya naik, ini kan kemampuan mereka untuk mencetak uang baru, utang baru kan terbatas. Jadi terbatas. Bahkan mereka nanti suatu saat menurut perkiraan, mereka sudah tidak mampu lagi untuk bayar. Bahkan untuk bunga pinjamannya sendiri, mereka udah nggak sanggup bayar lagi gitu. Karena sekarang itu makanya debt limitnya itu tuh, bahkan kalau tidak di ESPAN aja tuh mereka udah bisa default. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke Indonesia nih. Indonesia. Utang kita juga begitu kan? Betul. Nggak cuma Amerika. Indonesia, hampir semua negara di dunia itu tuh, sekarang dibilang terjebak dalam utang. Rasio-rasio utangnya tuh meningkat. Gara-gara pandemi ini rasio utangnya meningkat. Nah, ini juga bisa men-trigger krisis berikutnya. Dan celakanya, kalau bank sentral dan pemerintah tidak menyelamatkan, mengelakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk antisipasi ke depannya, ketika nanti krisis berikutnya datang, mereka nggak punya tools untuk menghadapi ini. Iya. Gitu. Itu mungkin salah satu yang kita lihat yang cukup menarik dari Tiongkok ya. Karena saya nggak boleh ngomong. Tiongkok kan panggilan-panggilan resmi ya kalau di Indonesia. Nah, di Tiongkok itu kan dia ngancurin dulu loh. Iya, betul. Iya kan? Ini juga saya baru tahu nih fenomena itu. Kita lihat di 2008, 2016 ya. Dia mulai duluan. Jadi, 2007 dia hancurin dulu. Dia punya kepanasan di negaranya dia. Terus, 2018, dia 2017, 2007, dia 2008, 2007, dia udah duluan. Di hundi pak-pak gitu. Nah, itu kita bisa lihat nggak? Itu sebagai sebuah indikator buat, oh, ini ternyata Tiongkok aja udah mulai. Kalau di Indonesia kan, kalau di Amerika nggak mungkin melakukan itu kan. Ada asasi manusia di situ kan, dia nggak bisa sebetul-betul. Oke, lu harus begini-begini-begini kan nggak bisa kan. Di Amerika itu katanya membiarkan mekanisme pasar bekerja. Nah, ya. Makanya. Nah, kalau Tiongkok kan dia melihat ini tidak wajar gitu kan. Pemerintahnya itu ngasih stimulus ke warganya untuk menahan kejatuhan ekonomi tahun lalu. Nah, sama warganya itu stimulus ini digunakan untuk membeli aset. Ya, akibatnya ya aset yang tadinya udah bubble, ya tambah bubble lagi. Kalau mereka terus membeli. Di Tiongkok itu tuh kenaikan populasinya itu tidak sebanding dengan ketersediaan propertinya. Sebenarnya properti sebanyak itu nggak diperlukan di Tiongkok. Satu orang bisa beli banyak gitu. Lebih dari satu. Nah, sekarang makanya pemerintahnya bilang properti bukan aset untuk spekulasi. Dibuatlah peraturan yang saya lihat itu. Pemerintahnya itu membatasi sekarang itu satu orang cuma boleh beli dua maksimal. Akibatnya itu... Kalau kan kota-kota hantu itu banyak banget. Iya, propertinya hangcow itu deket-deket itu pinggiran itu kota hantunya banyak sekali. Iya. Tidak diperlukan karena populasinya sendiri kan nggak naik sesignifikan itu gitu. Meskipun pemerintahnya sudah melonggarkan aturan apa namanya... Tentang jumlah anak ya. Anak boleh dua, tiga gitu ya. Dua atau tiga. Itu tidak setamerta menaikkan populasinya. Jadi rumah sebanyak itu buat apa gitu. Dan kayak ini kan dibilang oh mereka punya aset untuk meng-backup utang-utang mereka. Kita lihat kuatitas asetnya. Iya. Iya. Pak Bedis pada yang nggak itu ada yang terlihat. Kualitas propertinya dibangun sama Evergreen itu tuh ringkih gitu. Ditiup angin aja terbang. Dindingnya. Dinding apartemennya. Iya. Sesem itu tahu benar apa nggak gitu. Jadi kualitas asetnya juga harus dipertimbangkan. Dan karena si pemerintah China ini di masa lalu itu selalu mem-build out. ketika apa namanya perusahaan properti itu mengalami kesulitan bayar. jadinya ya bubble yang sekarang itu tuh tambah besar dan moral hazardnya tuh nggak bagus. debitor di sana itu punya pemikiran. Gue pinjam uang. Apa namanya? Pinjam uang dari bank pinjam aja. Nanti ketika nggak bisa bayar ada pemerintah yang bayarin yang bail out gitu ya. Nah itu kan jadi moral yang nggak bagus gitu ya. Pemikiran yang nggak bagus. Punya ide yang jahat lah di depan gitu. Nah tiba-tiba pemerintah China nggak mau bail out. Karena kalau menurut hitungan Nomura itu total pinjaman properti di Tiongkok itu 5,2 triliun. Evergrande ini cuma fenomena puncak gunung es. Banyak sekali itu di bawahnya gitu. Kalau dikumpulin tuh ada 5,2 triliun. Cadangan devisinya Tiongkok nggak akan cukup untuk mem-bail out gitu. Nah sekarang utang Tiongkok, utang dianya sendiri juga cukup gede. Sama kayak Amerika kan. Tapi dia juga di satu sisi sebuah negara yang menjadi kreditur untuk si US kan. Karena dia membeli cukup besar obligasi US selain Jepang ya. Selain Jepang atau Eropa gitu. Nah itu bagaimana? Kalau Amerika hancur, kita kira dia ikutan nggak? Kayak nggak bisa bayar bunga lagi. Ya, dampak. Dampak yang pasti terdampak dengan pemegang obligasi Amerika ya. Terutama Jepang, China gitu. Tapi kalau kita total, utang Amerika yang dipegang oleh luar negeri, Jepang, dan kalau itu 15 persen dari total utang Amerika, Pak. Oh kecil ya? Kebanyakan, iya. Kebanyakan itu dipegang oleh warga Amerika sendiri gitu. Pension fund-nya, terus warga Amerika sendiri, The Fed-nya juga kan. The Fed beli obligasinya pemerintah. Itu kayak di Indonesia namanya apa ya, burden sharing? Sama ya yang dilakukan di Indonesia, sekarang kurang lebih kayak gitu gitu ya? Iya, sama. Apa namanya? Utang luar negeri Indonesia itu sekitar 20 persen ya dari utang Indonesia. Cuma ya namanya utang ya, mau di haluan negeri, dalam negeri, apapun itu namanya kan tetaplah utang gitu ya. Kalau kita tidak sanggup bayar ya akan terjadi krisis. Iya, iya. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat kalau itu tadi China, terus ini Amerika. Nah sekarang kita lihat ini dua negara ini udah kelihatan udah bubble kan. Nah Indonesia kalau sampai itu terjadi, apa yang bisa dilakukan? Kita udah hampir boleh banget kan, mau cetak uang lagi ya udah habis, nggak mungkin loh. Nah cuma ini ketolong karena harga komoditi yang begitu tinggi sehingga neraca kita bisa surplus. Tapi itu juga bahaya kan untuk industri kita kan. Nah harga komoditi tinggi otomatis harga-harga barang mungkin akan diproduksi dengan kos yang lebih tinggi kan. Nah apa yang bisa dilakukan di Indonesia? Kita ini sebagai investor atau pemerintah Pak? Kita gini deh, view dari pemerintah kira-kira apa yang dia bisa lakukan. Minimal kita bisa ngambil itu lah ya, opportunity di situ. Terus habis itu kalau kita sebagai investor, kalau investor mungkin langsung kabur kali ya. Pegang cash dulu kali ya. Apa namanya, kalau pemerintah mungkin gini ya, kita lihat pemerintah tuh harus melakukan efisiensi gitu ya. Belanja APBN kita itu tuh banyak untuk bayar gaji, PNS gitu, bayar. Dan apa namanya, proyek-proyek mungkin dipila-pila, proyek yang dijalankan oleh pemerintah. Nah proyek-proyek yang tidak strategis tidak perlu dilakukan gitu untuk mencegah hutang kita tuh semakin, apa namanya, besar gitu. Karena kayak bangun bandara Kertajati, bandara buat apa gitu ya. Bahkan sekarang orang naik pesawat aja tuh males ya disuruh PCR. Nah apalagi bandaranya ada di Kertajati. Terus proyek-proyek yang kayak kereta Bandung gitu ya, itu untuk saat ini mungkin belum perlu lah. Mungkin pemerintah harus pilih-pilih gitu. Ini ngomongin pemerintah, ini nanti kita ini lagi Pak, apa namanya, mungkin ada orang pemerintah ya. Ya kan, yang menurut kan nanti otomatis kan ada ini kan, ada, oh ini loh, nanti seenggakannya ada hak jawab kan, nanti mereka bisa beberin kan. Buat kita juga kan jauh lebih ini, ada pegangan gitu, jangan sampai buta-buta sama sekali. Tapi nanti kalau krisis datang, pemerintah ternyata beneran kelabakan, kan kita sebagai investor, sebagai apa namanya, bagian dari investor di Indonesia kan. Seenggakannya kan kita udah siap juga, jangan sampai ya akhirnya jadi kayak 98 ya. Saya waktu itu adalah orang yang akhirnya kena getahnya, 98 tuh habis berantakan kan, 2008 juga kena habis berantakan. Jadi udah, seenggakannya kita juga siap nih sekarang, jangan sampai jadi-jadi itu. Karena pertumbuhan investor atau SID ya, di jaman pandemi ini kan bener-bener tinggi banget. Ya kan, artinya hampir boleh di bilang likuiditas di bursa itu sekarang lagi banyak-banyaknya. Either itu dari smart money maupun retail-retail yang, aduh gue di rumah ngapain ya? Oh udah, jadi cemplungin semua uang di situ. Kalau ini bubar, kebayang ya, itu 98-2008, bisa lebih parah tahun ini. Kalau krisis ini bener-bener terjadi kan. Jadi mau ngomong kita harus siap-siap tuh. Betul. Dan kalau lihat catatan sejarah tuh, bubble tuh selalu pecah setelah tapering dimulai, Pak. Jadi ya hati-hati aja gitu ya. Berarti ini sebelum tapering dimulai, kita masih aman-aman aja dong? Iya, tapering dimulai ya, kita tunggu aja nih momennya, somehow, somewhere dia akan pecah gitu ya. Siap-siap aja. Mungkin jangan trading terlalu agresif gitu ya. Kalau asing udah cabut, jangan maksa lagi masuk gitu. Dan belinya tuh ya, sektor-sektor yang defensif kalau untuk investasi. Kalau trading kita lihat, sektor apa yang lagi hype gitu ya. Kayak sekarang Batubara, kemarin bank digital gitu ya. Tapi kalau ngomongin invest di bank digital, ya itu agak ngaur ya gitu ya. Itu kayak masih beli kucing dalam karung sih sebenarnya itu. Iya, kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan bank digital ini bagaimana nasibnya. Dengan valuasi itu, saya nggak tahu ya, Pak Budi dari tahun 1998 itu pernah lihat nggak valuasi perusahaan yang diperdagangkan di IHC itu seperti sekarang. Satu, perusahaan itu bisa nilainya ribuan kali price range ratio-nya. Seribu lebih, ada yang ratusan kali gitu. Pernah nggak, Pak? Waktu 1998, Pak, kita masih ini tukang judi di Bursa Efek Indonesia. Tinggal hitung kancing. Oh, ini saya beli. Saya nggak. Itu 1998. Jujur aja ngomong, kita mana tahu sih soal begini-ginian dulu kan. Dulu trading lah ya, karena oh ini menarik nih trading gitu kan, bisa cepat kaya segala macam. Ya itu, hitung kancing aja. Dulu kan 1998 yang namanya YouTube begini, kita share knowledge segala macam, mana ada. Yang ngecek aja buku-buku saham aja, buku-buku trading aja, itu masih dalam bahasa alliance kan, bahasa Inggris kan. Ya maksudnya untuk mengerti itu, kita mesti dua, tiga kali baca dan sehabis-habis kamusnya mesti disiapin. Jadi, memang literasinya itu masih kurang banget. Jadi, ya pasti nggak ngerti lah, Pak, saya dengan begituan gitu. Tapi ya plus minus juga, Pak, dengan adanya cara digital sekarang ini, banyak juga yang ini, Pak, yang tukang pom-pom gitu ya. Bank digital, bagus nih, ini new economy, beli gitu. Ya, semua beli bank digital gitu ya, padahal valuasinya itu tidak masuk akal, bank digitalnya itu nasabahnya baru berapa, masih merugi, itu dibeli gitu kan. Itu ada lagi yang ngajarin bahwa ini investasi ala Warren Buffett gitu ya. Nggak harusnya lagi. Kalau trading oke lah, Pak, saya no comment gitu ya. Trading nggak perlu lihat fundamentalnya gitu. Tapi kalau investasi nggak. Kalau investasi itu mungkin kayak Unilever, itu kalau dia bisa ngeluarin shampoo digital itu bakal laku. Dikirimnya lewat itu ya, lewat internet ya. Oke, saya ke pertanyaan dulu, Pak, ini kan lagi itu krisis energi nih, krisis energi kan. Berarti itu otomatis memblow up itu yang harga-harga komoditi, ya kan. Kalau di satu sisi saya pikir mungkin ini juga akan mengeringkan likuiditas juga kan di global ini. Kenapa? Karena mereka mau nggak mau harus beli agak tinggi nih harganya nih. Terus efeknya ke Indonesia, berarti kan kita surplus nih. Nah, krisis ini kan nggak mungkin selamanya. Apakah ini nanti ini mungkin bisa menjadi awal tanda-tanda ke arah bubble juga. Karena ini kan kita juga lihat ini adalah masa transisi di mana dari apa yang karbon-karbon itu, yang emisi-emisi itu menuju ke EBT kan. Ke energi baru dan terbarukan agar lebih green lah bumi kita kan. Nah, ini kita lihatnya bagaimana. Apakah nanti EBT, apa yang soal perubahan iklim sekomoditi tinggal dulu, karena nanti kemungkinan ada krisis, terus habis itu sekarang mahal banget yang namanya harga komoditi. Itu bisa itu nggak menambah nggak bensin menuju ke efek bubble itu? Nah, apa namanya, kalau harga energi naik itu lebih ke faktor demand ya. Apa namanya, demand yang mulai naik karena COVID kan di seluruh dunia itu mulai turun. Memang demandnya itu belum kembali ke level sebelum pandemi, terus masalah supply gitu ya. Pasokan energi itu belum sepenuhnya pulih. Kayak Australia itu masih lockdown kemarin, jadi call-nya itu nggak keluar dari Australia. Terus faktor lain adalah dolar Amerika yang melemah. Nah, kan perdagangan minyak ini patokannya dolar. Nah, dolarnya melemah, otomatis harga energi ini naik. Nah, apakah ini akan terus berlangsung? Ya, selama DPR tidak melakukan langkah-langkah untuk menaikkan nilai dolar, ya mungkin akan terus naik ya. Ada kira-kira nggak? Kira-kira bisa sampai kapan? Ada forecast tentang itu nggak? Kalau menurut Goldman Sachs itu harga minyak mentah bisa ke seribu, ya seribu, sorry. Seratus dolar per barat misalnya. Sekarang masih lapan puluhan ya? Berarti masih ada... Lapan puluh empat terakhir. Nah, iya berarti masih agak 16 dolar lagi ya? Iya, tergantung inilah. The Fed itu mau seberapa agresif itu untuk menarik stimulus ekonominya. Kalau dia masih lapan bulan kemudian ya, ini kan katanya sampai pertengahan tahun depan, itu masih lama, lapan bulan itu lama Pak, hampir setahun. Jadi, inflasi masih akan terus naik. Nah, yang dikhawatirkan itu nanti tanggal 3 November atau setelah 3 November itu mereka ngasih kejutan gitu ya. Ini inflasi sudah mengkhawatirkan dan berbahaya. Oke, kita harus accelerate nih taperingnya. Terus harus menaikkan suku bunga. Nah, begitu menaikkan suku bunga, mungkin inflasi mungkin akan perlahan-lahan turun. Harga permintaan akan energi mulai turun. Ya, mungkin di situ juga awal dari itu ya. Awal dari bencana akan terjadi. Karena kan pasar tidak suka kejutan seperti itu. Iya, itu mungkin yang menjadi pemicu tantrum. Banyak pertanyaan juga. Saya peringkali ini akan tantrum nggak? Ya, tergantung gitu ya. Kalau misalnya sudah sesuai dengan apa namanya yang diberitakan selama ini, taperingnya 15 miliar dolar per bulan, berakhir di pertengahan tahun. Ya kan itu bisa diukur ya. Bulan ke depan itu Pak Budi kalau punya barang, Pak Budi gimana asit strateginya gitu ya. Jualan gitu ya. Sebelum divide menaikkan suku bunga. Tapi ya 8 bulan itu kan Pak Budi enak jualannya. Masih bisa tiktok ya Pak ya. Iya. Tau-taunya di bulan November, oke gue mulai menaikkan suku bunga. Nah itu kan aku tahu pasti akan kejang-kejang. Enggak, enggak mungkin seperti itu. Mereka tidak akan menaikkan suku bunga sebelum kuantitatif isinya berakhir. Oke. Berarti ini tetap harus kita menunggu dulu pengumuman tapering yang benarnya. Karena kan ini rencana katanya kan udah pertengahan November ini. Cuma kan terakhir malah berita paling akhir itu mau dimajukan ke mid-2022. Itu kan berarti jauh lebih lama lagi kan. Berarti kalau sampai seperti itu, berarti periode window dressing tetap akan terjadi ya. enggak sampai kayak 2003. Akhirnya November, Desember itu enggak jadi naik sama sekali kan. Iya, karena itu waktu itu juga kaget dengan langkah yang dilakukan sama Depet. Enggak dikomunikasikan dengan baik. Nah sekarang kan udah terukur nih. 8 bulan kemudian itu Pak Budi udah enggak tahu ngapain dengan barang yang ada gitu ya. Kan kita udah tahu, kalau suku bunga naik, IHSG akan turun. Sebelum IHSG turun, kita jualan dulu pelan-pelan. Kita punya window 8 bulan untuk jualan. Oke. Oke. Nah teman-teman masih ada pertanyaan lain. Ini bukan untuk itu ya. Bukan untuk menakut-nakutkan sekali lagi loh ya. Tetapi membuat kita mempersiapkan diri. Jadi enggak akhirnya tantrum itu, taper tantrum itu artinya pas the fat tapering, si bursa, si pasar itu kejang-kejang. Jadi kita enggak berharap seperti itu. Makanya dari itu kita ngikutin. Kita ngikutin dengan data-data yang ada, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga kita siap. Memang secara teknikal, jadi kalau teman-teman belajar tentang cycle, teman-teman akan bisa melihat bahwa ini indeks, indeks harga gabungan terutama, memang dia bergerak ya. Dia bergerak menuju ke sebuah titik. Nah titik ini yang mau kita tahu adalah titik antara UT atau UTAT. Kalau dia menuju ke UT, kita masih punya peluang sekali lagi untuk kenaikan. Tapi kalau dia menuju kepada UTAT, itu berarti next ya. Next adalah penurunan yang cukup berhasil. Jadi secara teknikal pun, kita memang sudah melihat gejala seperti itu. Nah oleh sebab itu ya, kalau dari ini berarti kita udah confirm ya, window dressing tetap akan ada ya Pak ya. Ya. Nah oke. Nah kalau window dressing udah ada, ini kesempatan teman-teman ngumpulin. Selama dia masih bullish, kita ikutin. Ingat loh ya, kalau teman-teman trading, selalu dengan risk management. Harus ada risk managementnya. Jadi bukan wah oke, ini November, Desember, Januari menurut seasonal ya. Dia sedang bullish-bullishnya. Udah lah peduli amat dengan stop loss, peduli amat dengan itu. Bablas aja dia mau turun naik, turun naik, gue hold aja. Yang penting hold gitu ya. Ya nanti kalau dia koreksi saja ya, ternyata dia terjadi. November ternyata ada kejutan. Teman-teman bagaimana? Nah ya pasti akan akhirnya kacau balau semua berantakan kan. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau semua siap dengan data segala macam ya. Ada datanya, trading dengan data. Sehingga teman-teman bisa dengan santai. Trading dengan data otomatis tidak sampai emosi yang jalan duluan. Tidak sampai apa ya, kita bilang greedy kita atau fear kita yang naik duluan. Tapi kalau teman-teman punya data, otomatis ya kita bisa trading dengan santai, mau hold, mau follow the trends, mau swing kah gitu ya, mau oke dia udah resistant, oke gue TP dulu, nanti itu dia pullback, gue ambil lagi, dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih mencerminkan, teman-teman bisa mendapatkan secara lebih maksimal, ya lebih maksimal dari pergerakan bulis ini. Jadi mungkin di hari Kamis kemarin ya, Kamis kemarin, teman-teman bisa cek ya video Kamis kemarin, bagaimana cara kita mempersiapkan trading. Bagaimana kita mempersiapkan, teman-teman mau ngambil posisi ini dan itu. Apa yang harus teman-teman lakukan. Nah salah satunya adalah ya soal makro ini. Kita butuh tahu makronya akan kemana, global itu akan kemana. Dengan tahu, apa namanya, view yang gedenya itu, majernya, ya kita berarti ada persiapan. Oke, ini bulis. Oke, gue ikut. Tetapi di satu sisi, di ujung sana, kemungkinan besar akan ada yang namanya bubble. Kemungkinan bubble itu mungkin akan pecah di ujungnya. Cuman kita kan sekali lagi, tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Tetapi ada beberapa indikator yang sudah diungkapkan oleh Pak Kaisar. Satu, bubble itu, kenaikan suku bunga akan terjadi setelah The Fed melakukan tapering. Tapering ini belum dilakukan loh. Benar ya Pak ya? Belum kan? Ya kan, kita masih menunggu dia mau lakukan di November kah? Atau Desember kah? Atau di tahun depan. Kita butuh tahu itu dulu. Itu satu ya. Kalau misalnya dia udah melakukan tapering, ya nanti tinggal tunggu berakhir yang kapan, setelahnya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga. Betul Pak? Cuman kalau misalnya ini kelamaan, ya berarti mungkin saja, event-momen yang harusnya tepat untuk melakukan tapering itu bisa jadi lewat. Kalau lewat ini bagaimana? Kita juga mau tahu, mau berjaga-jaga apa yang akan dia lakukan. Kalau misalnya momentum yang harusnya dia udah melakukan tapering ini terlewatkan. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kerasnya akan jauh lebih gila ya Pak. Iya betul. Iya kan? Semakin besar bubble-nya, ya semakin besar juga nanti dampaknya ketika pada akhirnya pecah. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, ini ceritanya bukan bubble akan segera pecah. Tapi bubble akan terus naik. Bubble akan terus lanjut untuk sementara waktu. Dan berkepatan dengan momen window dressing, sepertinya menang window dressing-nya daripada si tapering-nya. Jadi artinya manfaatkan ya Pak. Manfaatkan, kumpulin dulu nih. Jadi siapa tahu apa, kalau misalnya sampai penurunan atau koreksi sampai 3 tahun, kan lumayan tuh Pak. Minimal punya modal untuk hidup. Oke, ada lagi yang mau ditambahin Pak? Silahkan Pak. Itu ada yang nanya, mungkin apaan tadi apa ya? Yang di, oh ini. Jadi ikut full power, ikut window dressing, atau whole cash 50%? Itu sesuai dengan money management-nya kita. Kalau misalnya kita full power 100% ya, siap juga dengan resikonya. Kalau misalnya tiba-tiba asing keluar nih begitu tapering, asing ternyata langsung keluar. Yaudah. Terus yang kita beli itu nyangkut. Mau nggak mau kita harus siap dengan resiko itu. Gak ada manajemen risk-nya kalau 100%. Betul. Kecuali benar-benar dijaga ya. Seperti Pak Budi. Pak Budi kan trader profesional gitu ya. Begitu. Oh iya, ini 100%. Tapi ketika turun, langsung kena stop loss, langsung cut loss gitu. Ya kita harus berani sih. Kalau memang mau 100%, ya artinya cocokan dengan karakter kita lah ya. Kalau memang kita adalah golongan agresif, ya artinya risk management kita juga harus high, harus tinggi. Tapi kalau kita golongan yang konservatif, ya itunya balance kan dengan risk management kita. Jangan nanti, oh kayaknya yang tadinya konservatif, ngeliat market lagi bulis-bulisnya, dia pun ikutan jadi agresif gitu kan. No, pada saat agresif, ternyata risk management-nya cuma baru setengah gitu ya. Nah, kalau teman-teman agresif, begitu dia turun, teman-teman yang konservatif, begitu turun sedikit kan langsung jantungan kan. Risk management-nya kan nggak sampai di situ loh. Nah, habis itu apa yang teman-teman lakukan? Oh, pasti teman-teman kan langsung cepat-cepat kabur kan. Padahal dia cuma koreksi biasa. Makanya sesuaikan dengan karakternya. Kalau karakternya agresif, ingat risk management-nya juga harus tinggi. Nah, kalau teman-teman yang konservatif, ya risk management-nya ikut. Kalau teman-teman nanti mau berubah menjadi agresif, ingat risk management-nya juga naikin. Jangan dari konservatif mau berubah menjadi agresif, risk management-nya tetap yang konservatif. Pasti nggak kejar. Akhirnya pasti akan, waduh ini kok gue hancur-hancuran dalam trading ini ya. Karena nggak kena. Karena karakternya tadinya di konservatif, risk management-nya di situ, mereka naik pangkat ke agresif, tapi risk management nggak naikin. Ya, akhirnya pasti akan kacau balau dan hancur bentakan. Ya, gitu. Oke? Oke, Pak. Closing statement, Pak. Closing statement ya. Nah, yang tadi saya ingin menyinggung yang tadi Pak Budi bilang. Sekarang kan zamannya digital ya, informasi begitu banyak gitu ya. Dan di saat seperti ini, biasanya banyak orang yang pamer cuan. Di sosmed, pada posting nih, ketika lagi bulis, pamer cuan sekian persen gitu ya. Yang lihat ini, mungkin kita yang lihat jadi terpancing untuk ikutan nih. Wah, kenapa dia bisa? Gue nggak bisa. Trading dan investasi itu bukan sebuah kompetisi sebenarnya. Kita harus menyesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Dan sebaiknya kita tidak melihat yang bagusnya aja. Karena di sosmed itu kadang menipu. Yang di post itu cuan sekian persen. Tapi di balik itu kan kita tidak tahu dia lost berapa persen. Jadi ya kembali lagi ke kita harus ada money management, terus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang tidak berdasarkan FOMO. Ini kayak drichavu ya Pak ya. Kita pernah ngomongin waktu yang kemarin ya. Waktu pom-pomer influencer begitu banyaknya ya. Ngomong hal yang sama lagi gitu ya. Iya. Dan tadinya kan kita berpikir, oh iya akan crash tahun ini. Ternyata enggak gitu ya. Nah yaudah yang dari awal tahun terus sampai sekarang bulis itu kembali jadi tukang pom-pomer. Oke Pak, ini untuk pertanyaan terakhir buat menutup hari ini. Kita tahu pasal akan crash. Apa yang harus dilakukan untuk persiapan Pak? Kira-kira hal apa yang aman? Ini ngomongin hal saham ya. Kalau misalnya, ini kan kita tahu ini akan crash nih. Persiapan apa yang harus kita lakukan satu. Terus kalau, ini mungkin hal di saham kali ya Bu Surya ya. Kalau terjadi, hal apa yang aman? Yang pasti kalau saham yang bisa dihal ya, saham ya dengan fundamental baik gitu ya. Kalau bank digital dihal, mungkin nunggu bubble 10 tahun lagi baru naik ke level itu. Gak bisa semua saham itu bisa dihal. Ini ternyata maksudnya selain saham. Jadi apa yang harus kita pegang? Ini kalau misalnya saya punya cash nih. Kan di saham kan kita enggak itu. Berarti kan tarik cash nih, lagi pegang cash nih, hold cash. Enaknya apa nih cash ini? Kalau cash kalau ditaruh di tabungan kan jadi sampah kan? Enak ditaruh di mana? Taruh di tabungan masih mending Pak. Kalau misalnya itu tidak menyebabkan loss. Kalau misalnya terjadi penurunan nilai aset. Mending tidak berkurang, tidak nambah daripada berkurangnya banyak. Jadi ya dilihat lagi kalau misalnya akan terjadi crash, kita lihat lagi. Kalau saham-saham yang tadinya niatnya trading, jangan dijadikan untuk investasi. Dan yang pasti tidak ada yang bertahan selamanya. Nothing last forever lah. Dengan kenaikan saham yang terus naik. Pasti suatu saat kan akan jadi bear market gitu ya Pak. Kita harus siap dengan itu. Enggak mungkin saham itu naik terus. Mungkin untuk saat ini belum. Jadi artinya kalau misalnya akhirnya pecah, biasanya kan dilakukan oleh mereka itu kan masuk ke pasar uang. Tapi ini pasar uang US juga kayaknya lagi jelek-jeleknya ya. Apa bisa ke emas atau apa gitu? Nah emas ini agak tricky menjawabnya Pak. Semua saat ini satu dunia itu beralih ke cryptocurrency. Jadinya tadinya emas itu jadi aset yang favorit kalau akan terjadi krisis gitu ya. Ini beralih ke cryptocurrency gitu. Jadi kenaikan emas itu juga terbatas. Tapi ya turunnya juga terbatas. Enggak sampai turun-turun banget gitu. Emas boleh untuk yang konservatif. Atau pasar uang aja gitu. Kalau yield obligasi naik ke level sebelum pandemi kan lumayan juga itu Pak. Kayak obligasi Indonesia gitu ya. Naik sampai 8 persen setahun kan lumayan Pak. Jadi bisa itu ya. Bisa masuk ke obligasi ya. Beli ori. Yang tenor pendek aja. Jadi apa namanya. Ketika nanti saham sudah bottom ada uang nih. Bawa lagi. Oke oke. Nah ini makanya kok jadi ngomongin kripto ya. Asetnya aman gak sih sekarang? Kripto? Secara barangnya mungkin aman gitu ya. Secara nilai intrinsiknya gak aman. Itu gak tau deh. Patokannya gimana gitu ya. Untuk nilai 60 ribu dolar satu koin saat ini gitu. Dasarnya apa gitu. Ya dasarnya elemas. Elemas itu di belakangan. Tidak pom-pom lagi bitcoin. Oh gitu. Udah jarang pom-pom. Oh dia mungkin udah jual kali ya. Si Elon ya. Gak tau juga. Gak terlalu ngikutin cryptocurrency juga sih. Malah sih. Kan ini judulnya investor Pak. Kalau investor biasanya gak beli kripto sih. Iya gak beli aset-aset yang gak ada underlying asetnya kan. Oke oke. Sip sip sip. Thank you banget Pak Esar. Kita culik untuk satu jam lebih ya. Nanti next. Deket-deket lah. Nanti kalau udah The Fed udah mulai tapering ya. Atau mungkin The Fed udah melakukan something. Kita update lagi ya Pak ya. Iya. Kita lihat reaksi pasar gimana gitu ya. Perkembangan makro gimana. Betul. Betul. Oke. Thank you banget Pak Esar. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Semoga. Thank you semuanya. Semoga Insight hari ini cukup boleh menjadi sebuah masukan buat teman-teman ya. Minimal melihat makro kita seperti apa. Terus habis itu melakukan persiapan untuk trading kita lah ya. Jadi enggak terlalu overexciting dengan euphoria window dressing. Tapi bersiap juga akan terjadi yang namanya shifting psikologi di situ. Oke. Thank you banget teman-teman. Nanti jam 7 malam kita masih ada satu sesi lagi yang berhubungan dengan perencanaan keuangan. Silahkan teman-teman nanti linknya akan kita bagi di grup tele. Oke. Thank you teman-teman. Thank you Pak Esar. Kita culik waktunya. Thank you semuanya. Selamat dan happy weekend semuanya ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita malam mingguan. Jam 7 malam. Pak Esar juga gabung aja Pak. Oke. Thank you Pak. Thank you semuanya sudah join. Ijin life ya. Thank you Pak. God bless Pak. God bless semua. Saya izin life ya Pak. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax